Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Adel Tarahwanda di channel Learning Progress Kali ini kita akan membahas 5 ide piramida kata yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas Games Piramida Kata ini adalah membuat kosa kata baru menggunakan huruf-huruf yang ada pada kata sebelumnya dengan mengurangi satu huruf Jadi kita suruh siswa membuat, jadi kita tuliskan dulu satu kata di papan tulis Lalu siswa diharapkan membuat kata baru menggunakan huruf-huruf yang ada di sini tapi dikurangi satu Ini contoh katanya yang pertama adalah vlogs Vlogs ini kita hapus ini sudah membutuhkan kata baru kan ya Jadi siswa akan menuliskan kata baru vlog Kemudian ini bisa kata baru berikutnya, siswa yang kedua bisa menuliskan kata log misalnya Atau tetap satu siswa yang mengerjakan, bisa juga ya Misalnya ini vlog, log, lalu ini bisa menjadi go, lalu own Inilah contoh ide piramida kata yang pertama Namun sebelumnya, sebelum diaplikasikan di dalam kelas Sebaiknya guru atau pengajar sudah tahu artinya terlebih dahulu sebelum memaplikasikannya di kelas ya Jadi biar tidak terlalu bingung ketika di depan siswa Sekarang kita lanjut kosa kata yang kedua Contoh kata yang kedua ini cukup panjang yaitu Tedlers Ini biasanya panjang jadinya ya Kalau dia kosa katanya sudah panjang gini Kita coba tetlers ini bisa menjadi rattles Coba ya R-A-T-T-L-E Rattles Jadi T nya kita hapus ya Rattles Lalu ini bisa membentuk kata baru Alter Saya kira bisa ini Alters Ya bisa Alters, satu T nya dibuang Kemudian membentuk kata baru lagi Karena ini ada huruf S Mudah ya Jadi menjadi alter saja Alter Lalu kemudian ini terlambat Bisa juga Late L-A-T-E Late Kemudian ini bisa membentuk kata baru It E-A-T It Kemudian ini bisa membentuk kata baru lagi Menjadi At Lalu E Oke Bisa ya Oke Nah begini Cukup panjang Dari tetlers Menjadi E Kita lanjut ke kata yang berikutnya Contoh Kata yang ketiga Yaitu Styrex Kita coba ya Styrex ini kita buat kata baru Misalnya S-A Satir S-A-T-R Oke X nya kita hapus Satir Bisa ya Kemudian ini bisa membentuk kata baru Mudah-mudah ini kalau sudah begini A-R-T-S Arts Kemudian ini bisa membentuk kata baru Set Lalu Add Lalu E Begitu ya Ini adalah contoh ide piramida kata yang ketiga Sekarang kita buat ide piramida kata yang keempat Ini adalah contoh ide piramida kata yang keempat Ini cukup pendek Jadi sedang ya Tidak terlalu pendek Tapi sedang Ini bisa dikerjakan oleh salah satu siswa saja Contohnya misalnya Jones Ini bisa menjadi On Jama ya On J nya kita hapus Terus ini bisa menjadi N N Begitu Lalu ini bisa membentuk kata Set Verb 2 dari sit Oke Lalu Add Lalu E Begitu Dari Jones menjadi E Ini adalah ide piramida kata yang keempat Sekarang kita masuk ke yang Terakhir Atau ke yang Kelima Contoh yang kelima yaitu Blazers Blazers ini kita bisa membuat kata baru Menjadi Brazer S nya kita hapus Brazer Ini membentuk kata baru lagi Menjadi Beres Z nya kita hapus Lalu kemudian ini membentuk kata baru lagi Ares B nya kita hapus Lalu ini bisa Ear Ear E-A-R S Lalu ini Re Ini A nya kita hapus Oke itu tadi kawan-kawan 5 ide piramida kata yang bisa kita aplikasikan di dalam kelas kita Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih